Halo cooking lovers, welcome back to my channel, bareng saya Denok, di resep Denok. Di video kali ini, saya akan buat puding coklat lapis Oreo. Let's go! Pertama, lelehkan 40 gram mentega dengan menggunakan api sedang. Untuk lapisan pertama, gunakan 10 biskuit Oreo, kemudian haluskan dengan menggunakan chopper atau blender. Setelah halus, masukkan mentega cair tadi, dan aduk kembali. Saya gunakan loyang ukuran 16 cm atau 6 inch untuk resep ini. Tekan-tekan biskuit hingga padat, dan simpan di freezer selama 1 jam sampai set. Untuk basic puding, 900 ml susu dicampur dengan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Aduk, dan kemudian bagi menjadi 3 bagian. Untuk puding pertama, masak 300 ml larutan susu tadi, ditambah dengan 1 sendok makan gula pasir. Gunakan api sedang hingga mendidih. Angkat, dan aduk hingga udara panas menghilang. Sambil menunggu, hancurkan sisa biskuit Oreo. Kemudian, aduk dengan puding dan cetak ke loyang. Untuk lapisan selanjutnya, 300 ml larutan susu dicampur dengan 2 bungkus milo kemasan 22 gram. Aduk, dan masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Angkat, dan aduk hingga buih busa, dan udara panas menghilang. Kemudian, cetak di loyang. Untuk lapisan puding coklat, 300 ml larutan susu dicampur dengan 1 bungkus coklatos coklat drink. Aduk, dan kemudian masak hingga mendidih menggunakan api sedang. Seperti biasa, angkat. Dan aduk hingga buih busa, dan udara panas menghilang. Cetak di loyang, dan biarkan puding hingga set. Untuk topping, saya taburkan 1 sendok teh coklat bubuk. Bongkar loyang, dan kemudian pindahkan puding ke wadah. Berikan topping sesuai acara. Pudingnya lembut banget. Untuk rasanya sangat coklat banget. Manisnya pas, dan biskuit Oreo menjadikan puding ini lebih istimewa. Puding ini bisa menggantikan kue tart untuk acara ulang tahun dan acara lainnya. Jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa untuk selalu support dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.